Bu Israel neresi? Acaba bu Israelin toprakları nere nere kapsi? Dunia maya kembali dihebohkan dengan berita dihapusnya wilayah Palestina dari Google Maps. Kali ini bukan hanya Google, tapi Apple juga melakukan hal yang sama. Unggahan Twitter yang beredar di kalangan pengguna media sosial Arab tersebut mengungkapkan bahwa Google telah menghapus Palestina dari semua peta online. Seperti dikutip dari Arab News, 17 Juli 2020. Para pengguna berbagi tangkapan layar Google Maps yang menunjukkan garis besar peta dengan label untuk tepi barat dan jalur Gaza berdampingan dengan label Israel. Salah satu yang menyuarakannya adalah pemilik akun Twitter, Adhassan underscore Sheh 4. Ia mengaparkan screenshot dua peta digital, di mana satu peta menunjukkan Palestina, sementara lainnya tidak menyebut adanya Palestina. Hanya menampilkan jalur Gaza, West Bank, dan Yerusalem. Malu atas pelakuanmu, Google. Bagaimana bisa kamu mendukung Israel dan menghapus Palestina dari Google Maps? Tulisnya di Twitter seperti dikutip, Jumat, 17 Juli 2020. Saya sudah cek Google Maps dan itu benar. Mereka telah menghapus Palestina sepenuhnya dari peta dunia. Ujar pengguna Twitter lainnya seperti dikutip dari Express. Sontak saja, unggahan bernada sensitif itu langsung mengundang Amarah Netizen karena keingin tahuan mereka akan alasan Google menghapus wilayah Palestina. Lebih dari itu, isu Google menghapus wilayah Palestina ini bertempatan dengan kabar Presiden Israel yang sedang merencanakan pencaplokan tepi barat. Para netizen mengkritik rencana tersebut. Banyak negara juga telah menyebut rencana tersebut sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Namun, perdebatan itu sebetulnya bukan pertama kalinya muncul di dunia maya. Pada 2016 silam, hal ini juga menjadi masalah dan memicu protes. Seperti dilaporkan The Daily Star pada Agustus 2016, forum jurnalis Palestina PJF menyatakan bahwa penghapusan nama Palestina dari peta Google merupakan upaya telafif untuk membangun paradigma generasi mendatang. Bahwa Israel merupakan negara yang sah serta melenyapkan Palestina untuk selamanya. Google merespon dengan mengakui bug yang salah memberi label pada bagian peta pada saat itu. Tetapi Google menyangkal pernah memberi label peta Palestina. Tidak pernah ada label Palestina di Google Maps. Namun, kami menemukan bug yang menghapus label untuk tepi barat dan jalur Gaza. Kata juru bicara Google. Kami sedang bekerja dengan cepat untuk membawa label ini kembali ke area tersebut. Express juga mengungkapkan bahwa tidak adanya Palestina ada kaitannya dengan pengakuan Palestina sebagai negara merdeka. Dimana hingga saat ini ada 138 anggota PBB yang mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Namun, sebagian besar negara barat tidak mengakui kemerdekaan Palestina. Salah satunya, Amerika Serikat yang merupakan kontor pusat Google dan Apple. Atas masalah ini, Google belum memberikan tanggapan resminya. Bagaimana pendapat para netizen yang budiman? Silahkan tuliskan komentar Anda di bawah video ini. Terima kasih sudah menonton videonya. 1947'de ishair neresiydi? Bulun ardından acaba 1949 1967 de ishair neresiydi? ve şu anda ishair neresi? bakınız Sene 1947 Neredeyse burada İsrail yok Tamamı Filistin Sene 1947 paylaşım planı var Ve Filistin küçülüyor İsrail büyüyor Geliyorum 1967'ye 1949 ile birlikte Buyurun İsrail büyüyor Filistin küçülüyor